Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rasa Desa Kali ini kita masih berada di kandang Mas Agus Ini kandang yang cerhana, ini kandang yang bagus teman-teman Seperti itu, ini memang speknya beda Ini habis ternak sapi, yang ini mungkin kandang yang biasa Ini seperti apa sih konsep dari kandang beliau Untuk menjaga kambing itu terlihat bagus, itu kandangnya sangat berpengaruh Ini seperti apa sih konsep kandang dari Mas Agus ini Untuk mempertahankan kualitas dari kambing etawa ini Kalau kita ngomong tentang kambing etawa, memang perawatan dan pemeliharaannya sangat utama Untuk menjaga kualitas dari kambingnya Kambingnya bagus, tapi kalau dari segi kandang dan kualitas kurang bagus Perawatan, nanti hasilnya juga kurang bagus Jadi seperti ini ya, sudah lihat ini kan kambingnya tetap bagus Dan bulu-bulunya cepat halus Dan ianya juga masih sederhana ya kalau lihat kandangnya seperti ini ya Dan lantai bawahnya juga itu dari tanah Itu pembedanya apa sih kalau kandang dari lantai Mas Teran ini Seperti apa sih untuk kandang etawa ya Yang mungkin pengalaman beliau dari 2007 sampai sekarang Oke Mas, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas ini kandang sederhana ini saya akan bertanya Ini seperti apa sih Mas untuk penerapan kandang ya Mungkin kan kalau dilihat kambing jenengan kan bagus Mas Tapi kalau dilihat dari kandangnya ini kan kandangnya biasa Mas gitu Mas ya Jadi seperti ini Kandang deso ya Mungkin ini kalau untuk petanah awal bagus Mas Karena menset dari teman-teman Kalau kambing etawa itu harus kandang yang wah bagusnya ya Kalau petanah awal sudah menganggap Kambing etawa harus kandangnya bagus itu Dari pembuatan kandang juga sangat mahal Mas ya Kalau jenengan ini kan sudah dilihat biasa Mas ya ini ya Mas Sudahana Mas ya Kandang deso ini Mas Kandang deso Mas untuk spek kandang ini seperti apa Mas Konsep jenengan Mas Konsep jenengan Mas Konsep jenengan Mas ya Katakan gak ada konsep yang terlalu Mas ya Sudahana aja Sudahana aja Sudahana aja Yang penting kita saya Diutamakan kenyamanan kambing itu Mas Kenyamanan Mas ya Diutamakan kita saya untuk Pemesanan atau pembuatan kandang Itu lantainya Mas Lantainya ya Mas Tidak dapat Itu juga penting Mas Kalau kita bisa Tidak Terutama untuk lantai Lantai itu apa Ya saya alami itu Bagaimana untuk kuku Terutama buntuan kuku Kuku ya Lantai sebesar mungkin kan Tiap Bici setelah uji lantai itu Jaraknya Mas ya Ukurannya paling rendah 35 Mas Oh kayunya Mas ya 35 untuk Sekarang uji Sekarang uji 1 Oh depan ini Mas ya Bawah ya Bawah ya Bawahnya 35 Mas Oh ini bukan Kayu kayak rang gitu Mas ya Bukan ya Bukan Ini ukurannya 35 Seperti ini ya kandangnya Bawahnya ya Ini spasinya berapa Mas Antara Kayunya Mas Sekitar 3 cm Mas 3 cm Kalau untuk yang kecil Tidak masalah Mas ya Tidak masalah Mas Seperti ini ya Kalau kita Punya Cempe ya ini Mas Ini belum capek Sudah ya Mas Belum Belum capek Masih 2 bulan Mas Masih 2 bulan ya ini ya Tapi sudah besar Mas ya Jantan ini Mas Jantan Anak tunggal Anak tunggal Oke balik lagi ke kandang ini Mas Kandang ini Ukuran berapa Mas Tiap indukan Mas Indukan Untuk islay standar Standar ya 150 x 170 150 x 170 Kalau ini memang gak ada ini Ini 120 x 150 Ini ya Tapi kan ini cukupan ya Untuk pertanian awal Ini induk islay Bukan induk jumbo Induk standar lah Sedang Mas ya Nah induk sedang Untuk 120 x 150 Sudah Sedang ya Bagus ya Ini kan Bunting Mas ini Mas ya Bunting Bunting tua ini Mas Bunting tua ya Insya Allah Gak ada 1 bulan Akan Beranak ya Mas ya Ini kandang ini Mas Ukuran berapa dan Mengulakan biaya berapa Mas Untuk biaya ekonomis Mas Ini saya pesennya Tiga kotak ini 1 juta 1 juta 900 1 juta 900 Yang penting kayunya itu Yang keras gitu Mas ya Kita minumnya kayu yang kuat Kuat ya Jadi seperti ini ya Atasnya ini Seng Mas ini Mas ya Seng Untuk cabut pagi itu tetap aman Mas Tidak pecah Beda kalau SPS Rusak Mas ya SPS itu sekali pakai Istilahnya gitu Mas Kalau mau pindah rusak juga Mas ya Gak bisa 2 kali Mas ya Nah untuk Seng Untuk Atas Gak terlalu membutuhkan Kayu yang ukuran besar Ini ukuran berapa Kak Ini saya usuk ini Mas Usuk ya Tiga limaan Bisa Dukupi lah Seperti ini ya Sederhana seperti ini Mas ya Ini kalau harga Seng Dan asbes ini Lebih murah yang mana Mas untuk Asbes Mas Lebih malah asbes Lebih malah asbes ya Kalau siang gak panas Mas Kalau ini Mas Kalau soal panas atau gak air itu Ya sama ya Mas Sama ya Cuma kan tergantung Cuaca lah Cuaca ya Kalau seperti ini kan Hujan-hujanan ya sekarang Mas ya Panas siang Sore sudah mendung Seperti ini kan Sudah mendung ya Mas ya Jadi seperti ini Kalau dari bawahnya ini yang bagus Ini seperti apa Mas Kandang bawah Mas Ya bisa mungkin Alas bawah Tetap tanah aja Mas Tanah ya Untuk menyerap Untuk menyerap air kencing ya Saya menyerap sama tanah Tanah ya Jadi kalau bisa langsung tanah Kalau dari mister itu Beceh ya Mas Untuk anunya Becehnya Mas ya Kedua lembab Lembab ya Untuk kesehatan kambing juga kurang baik Jadi sederhana seperti ini ya Mas ya Jadi seperti ini Kalau kita lihat Lebih jauh teman-teman Seperti ini ya Kandang Beliau yang sederhana Tapi kandang yang sederhana pun juga Kambingnya juga bagus Oke Mas Terima kasih untuk Pembahasan kandangnya Mungkin ini bisa diterapkan Untuk teman-teman pemula Yang baru menekuni Kambing etawah ya Tadi gak perlu Kambing kandang yang Sangat bagus Untuk pertama ya Mas ya Yang penting Kita utamakan Bisa Geladak atau Geladak Kebersihan juga ya Mas ya Kebersihan juga Terutama kebersihan itu Mas Gak perlu kita Emang ini kita punya Kandang yang Bagus lah Yang mewah Tapi kalau Dengan biaya yang Lebih baik kita untuk Beli kambingnya Mas ya Kalau saya pribadi Untuk kandang Standar-standar aja lah Yang penting kambingnya gitu Mas ya Yang penting isinya Jadi seperti ini ya Isinya Kambingnya biasa Tapi isinya sangat bagus Jadi seperti ini Jadi kalau Mungkin teman-teman Didekat daerah Prambun atau Kediri Yang ingin berkunjung Ke Mas Agus Munggu silahkan Untuk berkunjung Ke beliau Karena memang Peternak muda Yang sudah Banyak pengalaman ya Di dunia Kambing etawah Mas ya Seperti ini Disini bisa sharing-sharing Mas sharing bareng gitu Mas ya Untuk perenakan beliau Oke Mas Terima kasih Mas Assalamualaikum Oke teman-teman Cukup demikian ya Untuk perbincangan kita Terhadap Mas Agus Tentang kandang Yang sederhana ini Mungkin ini cukup Buat acuan teman-teman Untuk awal Betana kambing etawah Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton